assalamualaikum hai semua kita mau ke Bandung nih berangkat dari Bogor jam setengah 6 pagi mampir-mampir di rest area dan keluarlah kita di tol pasir koja di jam 8an tujuan pertama kita adalah ciwi day kita mau petik strawberry dan sampelah kita di sini oleh bapak otoy kita dibawa ke kebun yang lain sedikit tracking bun tapi seru loh sampai di kebun kuna dan kira happy banget karena bisa memetik dan mencicip langsung strawberry yang mereka petik surprisingly stroberinya manis segar anak-anak yang tadinya nggak suka stroberi seketika jadi doyan di sini cuma ada hamparan kebun stroberi yang sederhana tapi cukup worth it untuk pengalaman petik stroberi bagi anak-anak emangnya juga happy karena di kebun Pak Otoy masuk kebunnya nggak dipungut biaya tiket harga stroberinya juga cuma Rp80.000 per kilo termasuk murah loh kata Pak Otoy stroberinya udah pada udah habis dipanen karena banyak yang berkunjung saat liburan sekolah kemarin tapi lumayanlah Ona dan kira dapat sekilo lebih stroberi yang ukurannya cukup besar berikutnya kita ke happy farm ciwi day tiket masuk Rp10.000 dihitung orang dewasa saja dan tiket parkir Rp5.000 di sini ada beberapa macam hewan kita bisa juga kasih mereka makan untuk memberi makan kelinci harga tiketnya Rp15.000 sudah dapat seikat wortel ya onan dan kira emang suka kelinci sih jadi mereka betah banget lama-lama di sini kebetulan kandang kelinci nya bersebelahan dengan kandang domba jadi bisa kasih makan domba juga selain hewan-hewan di sini juga ada taman yang cantik meski cuacanya sedang panas terik tapi udaranya sejuk dingin gitu di sini juga ada tempat makan lalu kita bisa mendapatkan potongan harga untuk pembelian makanan atau minuman dengan menunjukkan tiket masuk merangkap voucher potongan harga yang tadi kita bayar saat masuk dari happy farm kami lanjut makan siang ke kedai Aceh Cirasalom bau batu ini tempat makan favorit aku waktu mahasiswa dulu tapi sekarang udah banyak berubah tempatnya makin sepi padahal rasa masakannya masih seenak dulu selesai makan di Cirasalom kita menuju ke penginapan aku nginep di sini Mogens guesthouse aku pesan kamar eksekutif room di harga 378 ribu per malam menurutku Mogens guesthouse ini adalah guesthouse rasa kamar hotel kita intip yuk kamarnya ada lemari gantung terbuka 3 buah handuk mandi welcome drink kulkas mini meja dan kaca besar TV kabel meja kursi sudut ruangan 2 buah kasur ukuran queen bed dan single bed kamar mandinya lumayan juga loh toiletriesnya lengkap banget menurutku air juga sudah panas dingin fasilitasnya ada rooftop untuk nongkrong atau merokok ada fasilitas gym juga di sini di malam hari banyak penjual makanan di sekitar hotel meski harus jalan agak lumayan tapi masih terjangkau kok pokoknya word banget lah Mogens guesthouse ini hari kedua setelah sarapan di guesthouse kami lanjut jalan ke beragah beragah ini merupakan pusat perbelanjaan terkemuka bagi warga Eropa yang tinggal di Bandung itu sebabnya bangunan di jalan beragah arsitekturnya bergaya Belanda sekarang jalan beragah jadi pusat kuliner ya serta pusat berkumpulnya seniman lukisan di kota Bandung jalan beragah ini baru ramai di sore malam hari jadi pagi-pagi gini masih banyak toko yang tutup tapi seenggaknya kita bisa foto-foto di logo tulisan beragah yang ikonik ini kemudian lewat kedai es krim yang kayaknya enak nih akhirnya kita jajan jalan dulu kemudian lanjut jalan ke destinasi berikutnya yaitu ke mana nih kira-kira ya ini adalah lantai atas mall PVC Bandung menarik banget ya jalan-jalan ke mall ketemunya pemandangan hijau-hijau begini katanya disini ada air terjun dan minizoo tapi air terjunnya lagi ngumpet entah di mana minizoo nya berbayar ya tapi kita sudah cukup terhibur dengan beberapa hewan yang mejeng di luar area minizoo alih-alih masuk ke minizoo akhirnya anak-anak milih main ice skating aja kebetulan lagi promo pula buy one ticket get one ticket free tapi harus beli kaos kaki dan sarung tangan sih karena kita emang gak nyiapin sebelumnya una dan kira sebenarnya masih awam banget ya jadi sepanjang bermain itu mereka lebih banyak jatuh-jatuhnya daripada menikmati bermain ice skating untungnya ada pengawas yang selalu sikap menolong akhirnya nyewa pingguin deh supaya gak jatuh-jatuh lagi setelah main ice skating kita lanjut keliling PVC lagi PVC ini gede banget mallnya ada sudut semi-order begini dengan toko-toko di kanan kirinya ketemu toko Lego nih dan anak-anak main Lego sebentar disini kemudian lanjut jajan-jajan dan gak kerasa udah asar aja lalu kita lanjut ke alun-alun kota Bandung kita mau naik bandros yaitu bandung tur on bus untuk naik bandros ini tiketnya Rp20.000 per orang bandros ini akan mengajak kita keliling-keliling jantung kota Bandung atau spot-spot yang menjadi ikon kota Bandung kita akan ditemani oleh seorang pemandu wisata jadi 30 menit keliling kota dengan bandros ini gak begitu terasa ya dan lumayan menambah wawasan pokoknya kalau ke Bandung kayaknya jangan skip naik bandros deh supaya kita bisa mengenal kota Bandung lebih dekat lagi finishnya sama dengan startnya yaitu di alun-alun kota Bandung lagi jadi setelah naik bandros ini kita main sebentar di alun-alun kota Bandung gak nyangka deh Senin sore di alun-alun kota Bandung bakal serame ini gimana kalau weekend ya ini satu lokasi dengan Masjid Raya Bandung ya unang kira seneng banget main disini kirain udah pada lowbed eh malah fast charging dan lari-lari main kejar-kejaran dan begitulah hari kedua kita di Bandung dari sini kita balik ke guesthouse ya untuk istirahat dan melanjutkan misi jalan-jalan kita keesokan hari hari ketiga di Bandung kita main ke dusun bambu di lembang sinar mataharinya cerah menyengat tapi udaranya dingin banget loh di sini setelah bayar tiket Rp20.000 per orang kita antri sambil menunggu biswara wiri yang akan mengangkut kita ke dalam lokasi dusun bambu ini salah satu wishlist kami ya di sini ada penginapan untuk yang ingin staycation ada juga empat buah restoran berkonsep unik seperti restoran lutung kasarung yang berbentuk sangkar burung ini di sini juga terdapat berbagai macam wahana dan hiburan lainnya nuansanya asli banget di dusun bambu ini dan sesuai janji ke anak-anak kita mau ajak mereka main ke we play ground untuk masuk ke we play ground di dusun bambu harga tiketnya Rp75.000 per orang kita bisa bebas main sepuasnya dari pukul 10 pagi hingga jam 5 sore gak cuma anak-anak aja dewasa juga boleh main di playground ini loh kemudian kita dapat jata lima kali main wishlight atau seluncuran ban-ban seperti ini ini asli seru dan nagih banget buat una dan kira lima kali main wishlight masih kurang karena emang seseru itu di sini juga ada mini flying fox yang bikin kita serasa terbang di udara ada balon raksasa juga dimana kita bisa masuk ke dalamnya lalu berjalan menggelinding hingga berguling pokoknya di sini lengkap banget deh bahkan pasir pantai pun ada mainan lego-legoan pun juga tersedia ada food court di pintu masuknya jadi kalau kita laber kita bisa jajan dulu dari we play ground kita lanjut keliling area dusun bambu dan ngelihat orang lagi main water coaster yang kayaknya seru banget water coaster ini harga tiketnya Rp60.000 per orang masing-masing dapat jas hujan sekali pakai untuk dipakai meluncur supaya nggak kebasahan sekali meluncur bisa empat orang jadi kita sekeluarga bisa meluncur dan ini sedikit cuplikan ketika main water coaster kemarin habis teriak teriak di water coaster anak-anak lanjut main skuter listrik harga tiketnya Rp35.000 per orang untuk 15 menit main mainnya safety banget karena dilengkapi dengan helm pelindung lutut dan pelindung siku nah di sebelah area bermain skuter ada food court nih kalau enggan makan di restonya kita bisa makan di sini harganya lebih bersahabat variasinya juga cukup lengkap PTW waktu beli tiket masuk tadi kita juga dapat voucher seharga separuh pembelian tiket untuk ditukar makanan di food court ini lumayan banget kan habis makan siang dan sholat zuhur una dan kira minta main ke we play ground lagi dong ada beberapa permainan yang ternyata belum mereka coba seperti melompat di tepi tebing ini Rp75.000 menurutku cukup worth it sih ya karena bisa main seharian di tempat seluas ini aku nyoba naik we slide juga dong aku spill ya POV nya seru banget di sini tapi karena waktu beranjak sore ya kita harus pulang sebelum pulang main dulu ke danau purbasari untuk duduk sejenak melepas lelah sambil bersantai menikmati pemandangan setelah itu kita menuju pintu masuk utama diantar biswara wiri lagi sebelum pulang kita mampir ke rumah mode seru deh ada kolam ikan besar begini di area luarnya langsung berasa fresh dan segar nih ngomong-ngomong rumah mode ini merupakan salah satu one stop shopping yang cukup favorit di kota Bandung di sini kita bisa kulineran ragam kulinernya juga bermacam-macam kita sampai bingung mau makan apa saking banyaknya menu dari beragam dinan yang tersedia kita juga bisa belanja kebutuhan fashion koleksinya lengkap sekali mulai dari pakaian bayi anak-anak fashion untuk wanita juga pria semua tersedia dengan harga yang affordable tapi karena memang sudah capek kita gak sanggup muter-muter lagi nih habis belanja baju kita bisa beli oleh-oleh atau cemilan untuk dibawa pulang berhubung sudah maghrib akhirnya kita menyudahi petualangan hari ketiga di Bandung dan bersiap kembali ke guesthouse untuk beristirahat hari keempat setelah check out guesthouse kita cus ke pasar baru jajan batakur dulu jajan dawet dan kupat tahu habis itu keliling-keliling pasar baru Alhamdulillah dapet tas dan jilbab untuk unakirah kalau belanja disini jangan lupa minta harga pas ya pasti harganya dikorting lagi dari pasar baru kita lanjut ke Kartika Sari Juanda untuk membeli oleh-oleh Kartika Sari terkenal dengan bolen pisangnya ya tapi disini ada banyak ragam oleh-oleh yang bisa dibeli konsepnya one stop shopping juga disini karena selain bisa belanja oleh-oleh kita juga bisa belanja pakaian lebih lengkapnya untuk pakaian ada di lantai dua jadi bisa cuci mata ya disini kalau lapar ada food court juga disini dari Kartika Sari Juanda kita menuju ke Merdeka FO koleksi baju di FO ini lumayan lengkap ya Alhamdulillah nih ketemu beberapa pakaian yang cocok untuk ayah maklum aja ayah ini emang agak susah untuk nyari pakaian sesuai ukuran dan seleranya dan karena sudah masuk jam makan siang akhirnya kita mampir ke rasa bakery salah satu bakery legend di kota Bandung selain cake roti dan kue kering pilihan kue tradisional disini juga banyak macamnya selain itu disini juga terkenal dengan es krimnya lalu kalau kesini jangan lupa untuk cobain makan di kafenya es krim dan dessertnya enak-enak loh selain dessert aku coba beli soto Bandung dan nasi bakmoy yang merupakan salah satu menu makanan berat disini dan semuanya enak-enak nah selesai sudah jalan-jalan kita selama 4 hari 3 malam di Bandung saatnya pulang ke Bogor next jalan-jalan kemana lagi ya selamat menikmati